Terima kasih. Oh iya. Seperti empat orang berikut ini. Kita lihat. Musik adalah cara gue menyerahkan apa yang gue rasain. Apa yang gue pakai adalah bentuk ekspresi gue. Lewat visual art, gue bisa bebas gambarin apa yang ada di kepala gue. Melalui lensa kamera, gue bisa membuat kenyataan berubah sesuai keinginan gue. Passion gue mendorong gue untuk selalu bereksplorasi. Untuk berkarya, demikian ide gue jadi nyata. Tapi pas gue lagi kerja, kadang gue ragu. Apakah yang gue buat melancang dari tujuan? Atau bisa gak sih gue keluar dari zona nyaman gue sendiri? Tiap ada tantangan, pasti gue bisa menghadapinya dengan mencari perspektif baru. Dan disini gue dapet pengalaman baru. Ada mentor yang mendorong gue untuk terus menantang diri. Disini gue bisa bikin proyek kolaborasi dengan orang-orang yang passionnya sama seperti gue. Intinya, ketika gue dapet kesempatan untuk bereksplorasi, gue akan go ahead dan menyambut kemungkinan yang baru. Inilah titik dimana gue mencapai level yang lebih tinggi. Itu dia tadi, keren banget kan empat orang ini. Empat orang dengan passion yang berbeda, digabungkan bikin suatu karya, itu membuat mereka maju ke level berikutnya. Oh iya, setuju nih Pak Kato'alif ya. Nah, jadi di belakang kita udah ada dua dari empat orang yang tadi ada di video ya. Ini kira-kira mereka yang ngapain ya? Yuk, kita ngobrol-ngobrol. Ini sama dia sedulih ya? Iya, iya. Halo guys. Hai. Ini lagi apa sih sebenarnya? Lagi kolaborasi apa? Kalau boleh tahu dengan Rerek. Karena gue lagi kolaborasi sama Rerek, Rerek fotografer yang emang base-nya di art. Dan gue belum kerasi kolaborasi sama fotografer yang lebih maennya ke art, bukan ke fashion. Jadi gue pengen nyoba nih. Dan uniknya juga emang dia, si Rerek ini maennya di kamera analog. Dan hasilnya pasti beda gitu dibanding kamera digital. Iya, iya. Makanya gue pengen nyoba banget sih kayak gini. Satu konsep yang baru ya. Itu cuma fashion editorial semuanya biasanya. Oke. Berarti fashionnya lebih ke designer, dan Rerek fotografernya. Dan Rerek fotografernya. Nah, tapi gue mau nanya deh, Dires, ini makna passion untuk lo sendiri seperti apa? Kalau passion menurut gue tuh sesuatu hal yang bisa nge-drive lo terus lah. Nge-drive lo untuk terus maju. Untuk ketika lo ada tantangan, lo bisa bilang kayak, ya gue bisa go ahead, gue maju, gue ngelawan tantangan itu, terus gue dapet solusinya. Dires, kita menuju ke Rerek. Sekarang coba tanya-tanya sama Rerek. Ini foto-foto ya, cuma kalau bahasa passion menurut lo gimana? Buat gue tuh passion tuh energi sendiri sih. Buat gue lebih merasa lebih hidup aja menjalani hidup gue. Gue mau tanya nih, mungkin ke Dires dulu. Kalau kalian dihadapi dengan satu challenge dalam passion kalian, apa sih yang bakal kalian lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Sebenernya kalau tantangan sih, gue selalu mengubah mindset dulu sih di awal. Gue gak anggap tantangan itu sebuah problem, tapi gue coba anggap tantangan itu sebagai opportunity, buat gue maju lebih sih. Kayak gue bisa berkembang lebih lah. Oke, menuju ke Rerek. Coba kita ngobrol sama Rerek. Tantangannya gimana Rerek? Kalau gue sebenarnya karena biasanya, gue kan kalau foto selalu di luar kota kan. Selalu landscape. Ini baru pertama kali gue di studio foto, barengan Dires. Oke, jadi sebenarnya agak-agak, ya itu dia, gue sama Dires. Sekarang kayak diskusi buat sharing sudut pandang baru gitu. Akhirnya kita setuju buat bikin kolaborasi foto. Oke guys, untuk tahu lebih lanjut tentang perjalanan passion mereka, kalian bisa langsung check out di cubicle.id, pilih jelajah, dan akses cube retina. Wih, keren. Oke kalau gitu, jadi jangan kemana-mana di site memberi kita, kita punya challenge yang bakal kita bacakan, kira-kira challenge-nya seperti apa ya. Jadi, yaudah kalau gitu, jangan kemana-mana tentang B Cubicle. Udah, dia mau foto-foto lagi. Thank you guys. Go on. Yeah, yaudah.